Di video kali ini kita akan coba memanfaatkan komponen bekas yang saya ambil dari mesin TV rusak seperti ini Di sini ada beberapa sebuah elko dan juga ada sebuah resistor kapur yang sudah tidak terpakai Pasti semua banyak yang belum tahu ya teman-teman Hanya dengan menggunakan barang bekas seperti ini Ini bisa menjadi sebuah alat yang sangat bermanfaat dan bisa berguna kembali sebagai alat kebutuhan sehari-hari Oke seperti apa alatnya dan bagaimana cara pembuatannya Oke kita akan langsung saja ke tutorialnya Pahan dasar utama yang dibutuhkan di sini ada 2 buah elko yang berkapasitas 400V 220 mikro parat Dan 1 buah resistor yang ukurannya 5W 3K 3 Ohm seperti ini Ini semuanya kita dapatkan dari bekas mesin TV yang sudah rusak ya teman-teman Berikutnya kita akan gabungkan kedua elko nya terlebih dahulu Di sini ada garis putih ya itu adalah sebagai negatif dan sebelahnya ini adalah positif Ini juga sama negatif dan positif Kemudian kedua elko ini akan kita ikat menggunakan lakban atau solasi Selanjutnya kita membutuhkan sebuah kabel tembaga atau kalian juga bisa menggunakan kawat biasa ya Sama saja ini sebagai jemperan Lalu kita jemperan dari kaki negatif elko pertama dan kaki negatif elko yang kedua Jadi kita gabungkan secara paralel ya Kita solder terlebih dahulu Nah jika gak mau ribet kalian bisa pakai alat atau PCB ya Cara ini kita buat sebagai contoh saja ya teman-teman Jadi buat kerapihan saya serahkan kreatifitas kalian masing-masing Oke setelah kita jemper kemudian kita pasang resistor kapurnya dari kaki positif elko pertama dan positif elko yang kedua Oke seperti ini Kita akan kasih tima terlebih dahulu Nah jadi fungsi resistor kapur ini adalah untuk mengosongkan arus atau tegangan yang menampung pada elko ini ya teman-teman Jika kalian tidak mempunyai ukuran resistor yang sama Kalian bisa menggunakan nilai ukuran yang diatasnya Semisal 10W 10K Barang selanjutnya kita membutuhkan sebuah stop kontak dan kabel yang sudah kita putus satu jalur saja Seperti ini Jadi nantinya kita akan pasang secara seri ya teman-teman Langsung saja kita pasang secara seri Jadi untuk kabel pertama ke positif elko pertama dan kabel yang kedua itu ke positif elko yang kedua ya Atau mengikuti resistor kapur ya teman-teman Oke kurang lebihnya seperti ini Setelah kita proses pembuatan tadi dan hasilnya kurang lebih seperti ini Ini adalah rangkaian atau alat yang sangat sederhana yang kita buat dari barang-barang bekas Dengan alat ini bisa mengamankan kelistrikan yang ada di rumah kita Karena rangkaian ini bisa menjadi sebuah alat konsleting listrik sederhana yang sangat bermanfaat Kita siapkan stop kontak dari PLN seperti ini Selanjutnya Gaskin akan kita tes Apakah alat yang dibuat dalam tutorial kali ini berhasil atau tidak Dan hasilnya seperti ini Sebagai contoh pengetesan disini kita menggunakan LED 3 watt Kita akan colokan ke stop kontak yang sudah kita rakit tadi Kita akan matikan terlebih dahulu lampu lighting Oke dia menyala ya teman-teman Kita akan benahi terlebih dahulu Oke ini mantap Sebagai contoh rangkaian ini akan kita coba menggunakan striker atau colokan yang sudah kita jumper seperti ini Jadi diibarkan dalam konsleting listrik ya teman-teman Coba kita lihat Dan hasilnya seperti ini Nah jadi yang terjadinya konsleting hanya stop kontak yang sudah dilewati elko Dan untuk jalur utama atau dari PLN masih tetap penyalah ya teman-teman Oke ini mantap sekali Jadi rangkaian ini bisa kita aplikasikan sebagai alat bantu servis Atau juga bisa menjadi sebuah pengaman elektronik yang ada di rumah kita ya teman-teman Disini kita akan coba juga menggunakan beban yang cukup lebih besar Ini sekitar 550 watt ya Apakah rangkaian ini bisa menyalakan beban yang cukup lebih besar dari LED Oke dan akan kita tes Ya untuk lampunya sudah menyala ya Dan hasilnya sangat mantap Oke teman-teman kurang lebihnya Semoga video kali ini bisa bermanfaat Dan jangan lupa tinggalkan juta kalian dengan cara like dan subscribe Agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya Oke dan salam kreatif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton